Ini dengan Bu Cia, saya dengan Mas Edy ya, manusia yang selamat dari pertempuran dengan macan, benar ya? Gimana ceritanya tuh, kapan tuh Ed? Tanggal 10, bulan 3, 2015. 2015, bulan 3, berarti tahun lalu? Hampir satu tahun ya? Ya, hampir. Bagaimana ceritanya, kamu ketemu macan di mana? Di sumur mana, waktu itu saya ngepos di tenda biru sumur mana. Di sini, di dalam tempat itu ya? Iya, di dalam hutan, tapi arah, mau pulau-pulau tapi yang langsung. Aduh, terus gimana ceritanya, jam berapa itu? Waktu itu saya mau belet ini kan, buang air besar. Oh, lagi mau buang air besar, lagi jongkok terus? Lagi jongkok, ya bunyi, gak tau kan ada rumput yang tingginya, sekitar segini lah. Kita gak ada suara, gak apa-apa, namanya udah-udah gak ketahan lagi, kita lari aja. Lari, di situ duduk, ya bunyi langsung. Bagaimana, jadi macannya dari depan begitu, kamu lagi gimana, lagi duduk begitu? Terus macannya datang begini? Iya, tutup, langsung merekaminya. Iya, terus dia cakap di mana? Digigit di sini kepalanya. Digit, ini kena kaki tangan kanaknya. Sampai sini tangan kirinya. Lalu sempat kopi itu di sini. Aduh, ada ya di sini kelihatan ya, di bekas ini ya. Bekas sumbing di sini ya. Terus gimana lagi tangannya? Ini saya angkat begini, kamu mau angkat gitu? Tangan kanannya, mau saya pegang lagi, dia udah ngangat duluan mulutnya. Jadi digigit di sini? Enggak masuk duluan ke mulutnya. Aduh. Ini kena, taring ini kan, sempus. Ini kena cakaran tangan kanan kirinya di sini, di sini. Langsung saya keingat masih membawa sarung. Iya. Saya ambil sarung. Kamu tutupin mukanya? Langsung saya giniin, dia ngikut aja dia. Enggak pola kemana-kemana. Langsung, habis saya ituin, saya masukin dalam muara. Dalaman muara. Dalaman muara bagaimana? Ayo. Kan saya di air. Oh, kamu lagi dalam air? Yang ada dalam. Oh, kamu lagi dalam air ini sejantunya? Kan di pinggir muara. Oh, jadi kamu tenggelam di dalam air gitu? Sama-sama tenggelamnya. Terus? Langsung bisa ngelepaskan ini. Karena dia udah bisa nafas. Langsung dia pergi ke jalan-jalan. Terus gimana, Bang? Kamu waktu itu berdarah semua ya? Berdarah semua. Itu belum terasa itu. Kalau keluar darah sama saat itu belum terasa. Waktu saya terasanya itu, saya beriakuin senior saya. Langsung itu kayak dengan air menuju ke darahnya itu. Itu lagi suara macannya yang ini. Ini, Bapak. Yang itu ya. Yang banyak. Yang banyak yang taking care macannya itu ya. Itu siapa itu macan apa? Itu dari disini apa dari dia? Satria yang dari Medan. Satria dari Medan. Itu sempat membunuh orang ya? Dia enggak membunuh. Cuma sempat dipelihara oleh syarakat itu. Cuma mungkin mereka udah enggak menjahatkan. Jadi sehingga disirahkan disini. Jadi Satria itu adalah macam piaraan sebenarnya? Dia ditemukan waktu masih dalam. Terima kasih bayi. Sehingga dia ditinggalkan induknya. Mungkin induknya udah sewas atau gimana. Jadi mereka selamatkan. Selamatkan. Sebenarnya itu dia familiar dengan manusia ya? Harusnya kenapa dia bisa menyerang manusia ya? Kenapa dia bisa menyerang kamu? Karena kita enggak ada suara dan dia juga mungkin dikirain saya ini kan apa mangsa apa-apa kan? Munyekos ya monyet kebadi. Mungkin kamu pakai sarung kali tutupin. Enggak pakai baju sliver itu yang. Oh kamu tutupin gitu. Yang ada pakai hooknya itu ya. Hoodie itu ya. Masih pagi sekitar dan delapan. Masih dingin-dingin gitu. Karena mungkin ketika dia mendekat mau ke tempat lokasi nongkrong dia gitu Pak. Jadi mungkin harimau itu udah disitar situ. Mau minum. Cuman dia tidak ada suara gitu kan. Jadi ketika harimau itu pas kebenaran disitu. Dia melihat sesuatu yang mungkin dia anggapnya mangsa langsung. Jadi menurut saran Bapak. Kalau kita ketemu harimau apa yang harus dilakukan? Ya pokok pertama kalau kita berpapasan langsung. Ya seenggaknya kita posisi tenang. Posisi tenang ya. Jangan lari? Jangan lari. Jangan membelakangi? Jangan. Kita lihat gerakan dia. Harus lihat mata dengan mata pandang? Iya. Harus begitu? Dan kita jangan sekali-kali melakukan gerakan seperti seolah kayak berbelok gitu. Kepala kita berbelok gini aja dia nyerang. Oh jadi harus mukanya matanya dilihat gitu sih Pak. Oh begitu. Mending kita pandang langsung kita mundur secara pelan-pelan. Terima kasih Mas untuk sharing ceritanya ya. Mas Edy ya. Dan Bapak. Marisal. Pak siapa? Marisal. Pak Marisal yang terkenal ini. Lagi masuk di National Geography ya. Saya sudah lihat kecilannya kemarin. Terima kasih. Terima kasih.